Intro Seakan tak mau kalah dengan refill dari Perancis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan telah membuat keputusan untuk menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia terkait pesawat tempur F-15EX dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya mencapai 13,9 miliar dolar Berita tersebut dirilis oleh DSCA atau Defense Security Cooperation Agency pada 10 Februari 2022 Bahkan kode pesawat untuk Indonesia diberi label khusus sebagai F-15ID Dikatakan pemerintah Indonesia telah meminta penawaran untuk membeli hingga 36 unit F-15ID Dengan rincian elemen terkait berupa 87 mesin F-110GE-129 atau F-100PW-229 45 AN-APG-82-V1 Advanced Electronically Scanned Array Radar 45 AN-ALG-250 Eagle Passive Active Warning Survivability System 48 Komputer Digital Advanced Display Core Processor 2 80 Joint Helmet Mounted Chewing System 92 Perangkat Keamanan Sistem Pemosisian Global atau Sistem Navigasi Inersia 40 POD Navigasi AN-AAH-13 Lantern 40 AN-AAH-33 Sniper Advanced Targeting POD 156 Peluncur LAU-128 Dan 40 Sistem Senjata M61A Vulkan Serta Masih Terdapat Banyak Peralatan-Peralatan Pendukung Lainnya Yang Sekiranya Cukup Pusing Kalau Admin Bacakan Jadi Langsung Saja Admin Kutip Di Layar Kaca Kalian Silahkanlah Kalian Baca Sendiri Dikatakan Penjualan Yang Diusulkan Ini Akan Mendukung Tujuan Kebijakan Luar Negeri Dan Tujuan Keamanan Nasional Amerika Serikat Dengan Meningkatkan Keamanan Mitra Regional Penting Yang Merupakan Kekuatan Untuk Stabilitas Politik Dan Kemajuan Ekonomi Di Kawasan Asia Pasifik Sangat Penting Bagi Kepentingan Nasional Amerika Serikat Untuk Membantu Indonesia Dalam Mengembangkan Dan Memelihara Kemampuan Beladiri Yang Kuat Dan Efektif Penjualan Yang Diusulkan Akan Meningkatkan Kemampuan Indonesia Untuk Menghadapi Ancaman Saat Ini Dan Di Masa Yang Akan Datang Dengan Memungkinkannya Untuk Memberikan Peningkatan Pencegahan Dan Cangkupan Pertahanan Udara Di Domain Udara Dan Maritim Yang Sangat Kompleks Depart Di Domain Udara которые Кureос